Assalamualaikum Sobat Football United, teringan amatiran ala gua Jadi di Sky ini ada wawancara menarik ya Antara reporter Sky juga dengan Cafe Solekol membahas Oke, Richard Arnold mengundurkan diri Bahkan ada beberapa situasi lain yang mengabarkan kalau kemungkinan memang Richard Arnold ini dalam ternyata kutip dipecat atau dikeluarkan oleh Sir Jim Ratcliffe yang memang akan segera masuk ke Manchester United Akan ada perubahan dan perubahan itu juga akan terjadi di beberapa posisi senior di Manchester United Selain itu juga wawancara Sky dengan Cafe Solekol ya Ini membahas terkait dengan bagaimana nih situasi Manchester United Sir Jim Ratcliffe akan masuk tapi 25% Glazer masih akan ada di Manchester United Ini situasinya tidak seperti yang diinginkan oleh sebagian besar fans Manchester United Di wawancara ini akan gua artikan secara ringan amatiran dan Apa ya, nanti akan dikomentari pastinya Secara ringan amatiran juga Gue mengangkat konten wawancara ini karena menurut gua Apa ya, berbobot Banyak informasi menarik Dari perspektif yang mungkin juga berbeda Di samping juga ada beberapa informasi yang menurut gua juga penting untuk diketahuin Oke, ya dari Sky Sport News Ya ini konfirmasi Kalau konfirmasi dari Manchester United Manajemen transisi Richard Arnold ini mundurkan diri sebagai CEO Manchester United Setelah 16 tahun bersama dengan klub Patrick Stewart akan mengambil posisi interim CEO Dan juga posisinya saat ini sebagai general counsel Dan Richard Arnold juga akan terus men-support proses transisi Sampai dengan enam pekan ke depan Dan Manchester United juga mencari permanen CEO Ada beberapa quote dari pihak Manchester United Kalau Joel Glazer juga memberikan terima kasihnya kepada Richard Arnold ya 16 tahun di Manchester United Dan mengucapkan sukses untuk masa depannya Dan dia juga memberikan komentar tentang Patrick Stewart Terkait dengan posisi interim CEO Dan juga terus memberikan kabar Kalau Manchester United terus mencari Apa namanya CEO yang Permanen Dan dia juga memuji bagaimana prestasi-prestasi dari Richard Arnold ya Joel Glazer ini Dan Dia mengucapkan juga Semoga sukses bagi seluruh Bagian di klub Patrick Stewart mengatakan juga Kalau pekerjaan saya ini Untuk menetapkan fondasi klub terus stabil Dan juga men-support untuk mencari CEO permanen Nah Itu tadi Informasinya Breaking news Dan masih menunggu situasi tentang investasi Dan ya Kafel Soehel Kohl Dan juga Chris Blackhurst Yang menulis buku tentang Glazer di Manchester United Judulnya adalah Mesin Cash terbesar ya Oke Kafel Soehel Kohl Mengatakan juga ya ini tentang stabilitas Dan juga Kontinuitas di Manchester United Klub ini Goyah sekurang lebih 12 bulan ya Karena jelas situasinya apakah menjual secara mayoritas ataupun secara minoritas Dan beberapa ke depan ini Ineo sejenak kliff akan diumumkan sebagai minoritas Pemilik minoritas Dari Manchester United Dan akan memberikan pengaruh ke football operation di Old Trafford Richard Arnold ini menjadi Orang yang pertama yang meninggalkan klub Di samping juga akan ada beberapa orang lainnya ya Dan menjadi CEO Manchester United ini merupakan salah satu pekerjaan tersulit di dunia Ini tidak mudah untuk menjalankan Manchester United saat ini Ini juga tidak mudah untuk bekerja untuk Glazer Dia ya menjadi CEO yang cukup tangguh ya Kurang lebih dalam waktu 18 bulan terakhir Background dia ini lebih ke sisi komersial Dan Ya dia menjadi yang pertama Di antara beberapa pergantian yang akan terjadi di Manchester United Di beberapa hari ke depan Ya Sebenarnya siapapun yang membeli klub Orang seperti Richard Arnold sih memang akan 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 meninggalkan klub Jadi Patrick Seward ini yang Apa namanya Menempati posisi interim Ini sekarang sudah berada di dalam sebenarnya kan Jadi Klub ini hanya mencari orang yang Apa ya Yang sudah tahu Sampai dengan Ya ada yang baru datang Ya ini disebut Disebut interim Karena memang dia tidak akan lama ya Kalau Sergin Radcliffe ini Jadi masuk ke Manchester United Dan kita sangat yakin Kalau dia ini akan mendapatkannya Dia akan memberikan pengaruh Untuk Menentukan ya Siapa yang akan menjadi CEO dari Manchester United Dalam waktu penuh Ya mungkin Beberapa orang yang Pernah bekerja dengan Ineos Mungkin Jean-Claude Blanc Yang pernah punya Pengalaman menjadi senior eksekutif Di Juventus Dan juga PSG Tapi Kalau melihat dari luar ya Ini masih terlihat Berantakan yang sangat besar Karena Kita akan memiliki situasi Dimana Seseorang yang memiliki Hanya 25% dari klub Ini yang akan Menentukan banyak hal Dan ini akan Akan ada Football Operation Board juga Dave Brasford Sir Dave Brasford Yang punya pengalaman Di dunia Dunia Sepeda Sorry Akan menjadi Seseorang yang Ya Banyak membuat keputusan Di Old Trafford Saya pikir Ini akan menjadi Berita yang fantastis Untuk jurnalis Dan juga Ya untuk Chris ya Yang penulis buku itu Tapi kalau Anda Merupakan fans Manchester United Ini Bukan dunia baru Yang Anda inginkan Sebenarnya Anda tidak ingin Melihat Ada Glaser ya Ini masih banyak Ketidakpastian Dan masih banyak Ketidakjelasan Dan juga Masih Ada situasi Glaser yang memiliki Manchester United Ya sekarang Menanyakan kepada Chris Jen Radcliffe Ya hanya 25% Tapi dia ingin Menjalankan Banyak hal ya Di sisi sepak bola Bagaimana Apakah itu akan Bisa berjalan Ini merupakan Penelataan yang bagus Dan ini sangat Simple ya Kalau mereka Intinya mereka Kalau ingin Mendatangkan pemain Senilai 100 juta 75 juta Itu uangnya Glaser Dan 25 juta Adalah uangnya Radcliffe Nah ini bagaimana Bisa berlangsung Ya Mungkin Glaser Bisa Melihat ya Bagaimana Sisi sepak bola Ini Ya Mereka tidak Begitu mengurus Sebenarnya Mereka tidak Tahu banyak Tentang sepak bola Keraguan saya Adalah Bukannya saya Ini anti Jen Radcliffe ya Tapi Ada banyak Rekor yang Tidak bagus Sebenarnya Di Serjen Radcliffe Nice Ya Tidak begitu Sukses Di Perancis Lausanne Juga tidak Sukses Dave Braswold Sukses Di sepeda Tapi Sepeda ini Tidak sama Dengan sepak bola Jadi Bagaimana Ini bisa Berjalan dengan Bagus Saya tidak Tahu Tapi untuk Fans Masalah terbesar Adalah Glaser Masih ada 3 per 4 Pemilik Dari klub Ya Kalau kita Berbicara Berbicara Tentang Orang-orang Yang memiliki Klub sepak bola Mereka Miliarder Ya Ini bagaimana Bisa Bekerja ya Kalau Miliarder Apakah ini Serjen Radcliffe Atau Glaser Ada di Bangku belakang Ya Ini Ini uang mereka Dan ini Tergantung Mereka Akan Menghabiskannya Seperti apa ya Anda Akan Anda Anda akan Membuat Yakin Kalau Bisnis Anda Ini Akan Terlindungi Dan Apa yang Glaser Lakukan Sejauh Ini Mereka Membangun Sisi Komersial Dari Manchester United Dan Sisi Komersial Dari Manchester United Ini Sangat Kuat Ini Sangat Luar Biasa Dan Itu Kalau Bisa Ditunjukkan Juga Di Atas Lapangan Ini Pasti Akan Membuat Banyak Orang Senang Tapi Ini Belum Seperti Itu Tapi Ini Semua Tentang Uang Lalu Ditanyakan Juga Tentang Ya Proses Takeover Di Manchester United Dengan Richard Arnold Meninggalkan Manchester United Dalam Nampakan Kedepan Apakah Ini Merupakan Langkah Signifikan Dari Sergin Ratcliffe Mungkin Kita Akan Mendapatkan Jawaban Segera Tentang Manchester United Ini Akan Segera Mengumumkan Hal Ini Tapi Tidak Mempengaruhi Tim Utama Kita Sekarang Berada Di International Break Kita Berada Di Tengah Tengah Kita Tidak Pernah Kita Biasanya Tidak Mengumumkan Hal Penting Di Hari Pertandingan Atau Hari Sebelumnya Ataupun Hari Sesudahnya Saya Pikir Eric Tenhag Juga Jelas Tentang Hal Mengumumkan Ini Jadi Kita Akan Mendapatkan Pengumumannya Segera Tapi Apa Yang Menarik Adalah Kita Menarik Juga Untuk Berbicara Tentang Eric Tenhag Apa Artinya Ini Untuk Eric Tenhag Sekarang Kita Ini Mendapat Laporan Beberapa Bulan Yang Lalu Kalau Eric Tenhag Ini Sebenarnya Lebih Suka Kalau Qatar Yang Menjadi Pemilik Manchester United Dia Lebih Suka Kalau Ada Orang Yang Memiliki Manchester United 100% Dan Orang Juga Yang Punya Dana Tak Terbatas Untuk Mendukung Dia Dan Tentu Saja Itu Tidak Terjadi Dan Dalam Jangka Pedek Tentu Tidak Ada Rencana Yang Segera Untuk Mengganti Eric Tenhag Tapi Eric Tenhag Tau Periode Antara Sekarang Sampai Dengan Januari Ini Sangat Krusial Untuk Dia Dan Juga Hasil Ini Sangat Penting Ada Poin Lain Kalau Saya Tidak Kalau Kita Ini Tidak Tau Apa Yang Dipikirkan Sergin Ratcliffe Terkait Dengan Eric Tenhag Ini Merupakan Hal Yang Klasik Eric Tenhag Ini Bukan Pilihan Sergin Ratcliffe Menjadi Seorang Manager Manchester United Jelas Ini Seperti Richard Arnold Yang Bukan Pilihan Sergin Ratcliffe Menjadi CEO Manchester United Ini Merupakan Pilihan Glazer Dan Kalau Kalau Saya Menjadi Eric Tenhag Kalau Saya Menjadi Eric Tenhag Saya Menjadi Perasaan Yang Aneh Saat Ini Saya Menjadi Tidak Yakin Kemana Arah Kelepakan Berjalan Ini Merupakan Momentum Yang Besar Di Ketidak Pastian Kita Juga Melihat Situasi Di Chelsea Ketika Ada Takeover Thomas Tuchel Merupakan Manajernya Dan Sangat Sukses Champions League Menjadi Juara Dunia Tapi Beberapa Bulan Kemudian Pemilik Baru Amerika Datang Dan Memutuskan Untuk Mengganti Dia Dengan Graham Potter Dan Juga Orang-orang Yang Berada Di Posisi Senior Semuanya Diganti Ini Yang Terjadi Ketika Kita Memiliki Takeover Dan Tentu Saja Saat Ini Merupakan Hal Yang Berbeda Karena Orang Yang Masuk Ini Hanya Membeli 25% Dari Klub Dan Dan Juga Kita Kita Juga Mengetahui Kalau Ada Akan Ada Uang Yang Dihabiskan Di Infrastruktur Eric Tenach Dan Fans Manchester Nanti Juga Akan Mempertanyakan Bagaimana Januari Transfer Window Apakah Menurut Anda Mereka Punya Uang Mereka Punya Sejumlah Uang Tidak Tentu Tidak Tidak Sebanyak Kalau Qatar Memiliki Tapi Kalau Anda Melihat Apa Yang Ineos Telah Lakuan Di Klub Lainnya Yang Mereka Miliki Mereka Tidak Terlalu Menghabiskan Banyak Uang Mereka Bahkan Di Nice Lebih Banyak Mendatangkan Pemain Gratisan Seperti Ross Barkley Kasper Schmeichel Aaron Ramsey Dan Saya Pikir Di Sporting Director Yang Baru Nice Memiliki Manager Muda Yang Baru Dan Mereka Juga Sangat Hati-hati Melihat Value Di Market Dan Apa Gene Ratcliffe Pikirkan Kurang Lebih Keguatan Transfer Di Manchester United Ini Sangat Kacau Dalam 10 Tahun Terakhir Mereka Menghabiskan Terlalu Banyak Uang Dan Mendatangkan Pemain Yang Salah Dan Terlalu Membayar Banyak Untuk Pemain Dan Banyak Pemain Yang Didatangkan Yang Didatangkan Ini Kalau Tidak Terlalu Tua Terlalu Muda Dan Tidak Terbukti Dan Mungkin Apa Yang Mereka Lakukan Adalah Kita Akan Memiliki Cara Baru Untuk Melakukannya Dan Kita Akan Lebih Kita Akan Lebih Menghitung Kita Akan Lebih Melihat Data Dan Kita Akan Berusaha Untuk Mencari Permata Di Transfer Market Tapi Ini Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Oleh Banyak Klub Lainnya Yang Dilakukan Jadi Di Atas Kertas Ini Seperti Terlihat Atau Terdengar Strategi Yang Bagus Tapi Dalam Realita Ini Kenyataannya Lebih Sulit Untuk Terjadi Ya Ditanyakan Juga Terkait Dengan Pergembangan Di Manchester United Dan Dengan Hal Ini Sekarang Apakah Lebih Banyak Menimbulkan Tanda Tanya Daripada Jawaban Dia Jawab Iya Tentu Saja Karena Kalau ini Seandaikan Qatar Yang Masuk Ini Jelas Akan Kesepakatannya Akan Langsung Qatar 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 Ingin 100% Dan Itu Akan Jelas Tapi Dengan Struktur Seperti Ini Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Struktur Yang Baru Dan Ini Membuat Lebih Rumit Lagi Dan Tentu Saja Secara Dari Sisi Fans Glazer Masih Akan Ada Di Sana Dan Mereka Tidak Mendukung Glazer Jadi Anda Melihat Apa Ya Anda Melihat Sesuatu Di Gajah Di Sebuah Ruangan Yang Jelas Seharusnya Dia Yang Cabut Ya Tapi Glazer Masih Di Sana Dan Ini Merupakan Halangan Yang Besar Dan Terkait Dengan CEO Yang Baru Apakah Ini Akan Ada Proses Terbuka Apakah Ini Terbuka Atau Memang Sudah Ada Seseorang Yang Ditunjuk Saya Pikir Ini Akan Menjadi Orang Yang Dari Ineosport Radcliffe Sudah Memiliki Pengaturan Di Ineosport Ada Sporting Direktur Di Sana Ada Ada Dari Ineos Ada Ada Sporting Direktur Ada Chief Eksekutif Di Sana Juga Dan Ya Ada Saudara Laki-lakinya Pernah Ikut Juga Di Sana Dave Breastfold Juga Ada Di Sana Dan Juga Sangat Senior Jadi Saya Pikir Dia Akan Punya Seseorang Dan Tapi Klub Ini Tetap Dibiliki Oleh Glazer Jadi Apapun Yang Sergin Radcliffe Ingin putuskan Ya Glazer Juga Harus Setuju Dengan Hal Tersebut Jadi Kita Punya Orang Baru Di Ruangan Yang Akan Terlibat Dalam Keputusan Jadi Ingin Ditambahkan Juga Jadi Peluang Untuk Mengatur Manchester United Merupakan Mungkin Merupakan Impian Dari Semua CEO Di Klub Sepak Bola Tapi Tapi Ini Juga Bisa Jadi Beracun Karena Anda Menempatkan Diri Anda Karena Anda Bisa Jadi Orang Pertama Yang Dibenci Setelah Glazer Jadi Saya Tidak Yakin Kalau Akan Ada Banyak Calon Untuk Posisi Tersebut Tapi Apa Namanya Yang harus Diurusi Itu bukan Cuma Di Atas Lapangan Tapi Juga Di Luar Lapangan Tapi Kalau Anda Melihat Saingan Saingan Lain Seperti Manchester City Liverpool Arsenal Chelsea Bagaimana Mereka Ini Memiliki Ya Apa Namanya Sangat Jauh Di Depan Dan Pekerjaan Ini Akan Membutuhkan Tahunan Untuk Di Manchester United Untuk Membangun Stadion Contoh Untuk Membangun Stadion Membutuhkan Waktu Bertahun Tahun Dan Juga Tim Dan Kita Lihat Juga Apa Namanya Di Manchester City Bagaimana Angka Di Manchester City Revenue Dari Manchester City Mereka Berhasil Melebihi 8 Mereka Memiliki Sekitar Tahun Lalu 18 Juta Pounds Lebih Banyak Daripada Revenue Manchester United Mereka Menang Treble Tahun Lalu Bulan Depan Mungkin Mereka Akan Menjadi Juara Dunia Di Arab Saudi Di Di sisi lain Manchester United Harus Ke Galatasaray Untuk Mencoba Untuk Mendapatkan Kemenangan Kalau tidak Mereka Akan Tersingkir Di Champions League Mereka Belum Menang Dari Ketika Sir Alex Ferguson Cabut Lihat 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 Hasilnya Lihat Performa Di Atas Lapangan Tanda Tanya Mengenai Masa Depan Eric Ten H Juga Ini Akan Menambah Tanda Tanya Dan Tentu Saja Glazer Juga Masih Ada Di Sana Tidak Peduli Akan Ada Kegiatan PR Apa Di Hari Hari Kedepan Tentang Derfs Breiswold Marginal Gales Ineos Radkiel Manchester United Masih Dimiliki Oleh Glazer Ya itu Tadi Gue berusaha Untuk Artikan Secara Ringan Amatiran Semoga Kalau ada Keliru-keliru Mohon maaf Tapi yang Dari Gue Tangkap Bagaimana Perubahan Di Manchester United Ini Masih Menimbulkan Tanda Tanya Besar Masih Belum Jelas Akan Seperti Apa Akan Ada Siapa Saja Akan Dibawa Seperti Pengambilan Keputusan Juga Akan Seperti Apa Ya Karena Ada Glazer Ada Sergin Radcliffe 25% Tapi Ingin Banyak Mengatur Juga Di Sana Masa Depan Eric Tenhah Akan Seperti Apa Menurut Gue Ini Seperti Kayak Kembali Lagi Ke Titik Nol Itu Yang Gue Khawatirkan Sehingga Mungkin Ada Beberapa Langkah Yang Sudah Diambil Oleh Manchester United Musim Panas Tahun Lalu Ketika Eric Tenhah Datang Ya Saat Ini Harus Diriset Ulang Lagi Bahkan Skalanya Lebih Besar Kita Tidak Berbicara Tentang Penampilan Atau Performa Di Atas Lapangan Saja Tapi Klub Secara Keseluruhan Akan Ada Banyak Pergantian Di Klub Dan Ini Akan Menimbulkan Apa Ya Mungkin Dalam Tanda Kutip Gejolak Sedikit Karena Besarnya Ataupun Banyaknya Pergantian Pergantian Tersebut Dimana Pergantian Pergantian Ini Terjadi Juga Di Posisi Senior Dan Posisi Posisi Penting Di Manchester United Dan Ini Masih Akan Menimbulkan Banyak Ketidakpastian Karena Ketika Sergin Ratcliffe Nanti Masuk Ada Banyak Hal Yang Masih Tidak Pasti Dan Sampai Hal Ini Menjadi Pasti Ada Proses Dan Juga Ada Waktu Yang Harus Ditempu Sehingga Bagi Gue Secara Ringan Amatiran Ketika Nanti Ada Pergantian CEO Baru Yang Masuk Atau Posisi Lain Gue Tidak Bisa Langsung Berharap Oke Dalam 1-2 Pekan 1-2 Bulan Maka Manchester United Langsung Akan Ada Berubah Langsung Lebih Bagus Penampilan Diatas Enggak Lihat Chelsea Bahkan Ketika Todd Boyley Masuk Sampai Dengan Saat Ini Dimana Ketika Todd Stabilan Di Penampilan Chelsea Dan Bukan Tidak Mungkin Hal Ini Juga Punya Potensi Terjadi Di Manchester United Tentu Tidak Gue Harapkan Salah Satu Cara Mungkin Dimana Ketidak Stabilan Itu Supaya Tidak Besar Tidak Terlalu Banyak Mengganti Komponen Di Klub Oke Komponen Komponen Manajemen Eksekutif Peran Peran Senior Diganti Menurut Gue Lumrah Tapi Bagaimana Dengan Manajer Bagaimana Dengan Tim Kepelatihan Erik Tenah Menurut Gue Justru Ini Yang Jangan Diganggu Jangan Diganti Bahkan Karena Apa Yang Dilakukan Sampai Dengan Sejauh Ini Dari Tahun Lalu Bahkan Ini Kan Ada Proses Yang Sudah Dilalui Sehingga Kalau Sang Manager Juga Ikut Diganti Kita Akan Bener Bener Kembali Betul Ke Titik 0 Dimana Setelah Dari Titik 0 Ini Juga Tidak Jelas Apakah Akan Maju Ke Titik 1 Titik 2 Atau Justru Ke Titik Minus Sekali Lagi Contohnya Chelsea Bagaimana Perubahan Yang Terlalu Radikal Yang Terjadi Mungkin Hasilnya Akan Dipetik Musim Depan Atau Musim Depannya Lagi Tapi Sampai Dengan Saat Itu Terjadi Chelsea Juga Harus Melalui Proses Proses Yang Saat Ini Terjadi Di Klub Kalau Manchester United Salah Langkah Salah Perhitungan Ya Situasi Yang Saat Ini Terjadi Di Manchester United Bisa Jadi Lebih Buruk Dan Ini Tentu Saja Akan Menimbulkan Reaksi Lagi Dari Fans Dan Menurut Gue Ini Juga Harus Diatur Secara Hati Hati Oleh Sergin Ratcliffe Karena Jangan Lupa Sergin Ratcliffe Masuk 25% Ke Manchester United Tapi Glazer Masih Ada Secara Mayoritas Di Manchester United Kalau Sergin Ratcliffe Nanti Masuk Lalu Mengambil Langkah-langkah Yang Apa Yang Kontraproduktif Katakanlah Demikian Yang Terjadi Di Atas Lapangan Hasil Dan Lain Lain Maka Dia Akan Tidak Bisa Memenangkan Kepercayaan Fans Dia Akan Hanya Dianggap Sebagai Kepanjangan Tangan Dari Glazer Bahkan Glazer 2.0 Dimana Ini Tidak Sesuai Menurut Gue Ada Informasi Yang Mengatakan Kalau Sergin Ratcliffe Juga Akan Berencana Untuk Membeli Saham Manchester United Yang Lebih Banyak Lagi Sehingga Kepemilikan Mayoritas Suatu Saat Bisa Didapatkan Oleh Sergin Ratcliffe Itu Semua Bisa Dilakukan Menurut Gue Salah Satunya Adalah Kalau Dia Bisa Memenangkan Hati Para Fans Manchester United Sekarang Sergin Ratcliffe Sudah Masuk Atau Akan Segera Masuk Ke Struktur Kepemilikan Manchester United Dan Kalau Dia Bisa Menempatkan Posisi Yang Baik Yang Pintar Yang Cerdik Antara Fans Dan Glaser Dimana Dia Bisa Berdiri Di situasi Yang Tepat Di Sisi Yang Tepat Menurut Gue Dia Bisa Memiliki Masa Depan Yang Juga Tepat Yang Cerah Tapi Kalau Langkah Posisi Bahkan Penentuan Lokasinya Dari Keputusan Keputusan Tersebut Tidak Tepat Menurut Gue Justru Dia Akan Dianggap Sama Saja Dengan Glaser Kurang Lebih Demikian Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Kalau Ada Tanggapan Lain Seperti Biasa Bisa Drop Di Kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh